Hukum Kurban Satu Ekor Kambing Untuk Sekeluarga Seekor kambing cukup untuk kurban satu keluarga, pahalanya mencangkup seluruh anggota keluarga meskipun jumlahnya banyak, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis dari Abu Ayyub RA yang mengatakan, Pada masa Rasulullah SAW, seorang suami menyebeli seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya. Hadis Riwayat Tirmidhi Oleh karena itu, tidak selayaknya seseorang mengkhususkan kurban untuk salah satu anggota keluarganya tertentu. Misalnya, kurban tahun ini untuk bapaknya, tahun depan untuk ibunya, tahun berikutnya untuk anak pertama, dan seterusnya. Sesungguhnya, karunia dan kemurahan Allah sangat luas, maka tidak perlu dipatasi. Bahkan Nabi SAW berkurban untuk dirinya dan seluruh umatnya. Suatu ketika Rasulullah hendak menyebelih kambing kurban. Sebelum menyebelih, Rasulullah mengatakan, Ya Allah, ini kurban dariku dan dari umatku yang tidak berkurban. Hadis Riwayat Abu Daud, Al-Hakim, dan disahihkan Al-Albani. Berdasarkan hadis ini, Sheikh Ali bin Hassan Al-Halabi mengatakan, Kaum muslimin yang tidak mampu berkurban mendapatkan pahala sebagaimana orang berkurban dari umat Nabi SAW, Ahkamul Aydain. Adapun yang dimaksud, kambing hanya boleh untuk satu orang, sapi untuk tujuh orang, dan ontar sepuluh orang adalah biaya pengadaannya. Biaya pengadaan kambing hanya boleh dari satu orang. Biaya pengadaan sapi hanya boleh dari maksimal tujuh orang, dan kurban unta hanya boleh dari maksimal sepuluh orang. Allahuaklam. Batasan anggota keluarga yang tercakup dalam pahala berkurban. Siapa saja anggota keluarga yang tercakup dalam kegiatan berkurban seekor kambing? Ulama berselisih pendapat tentang batasan anggota keluarga yang mencukupi satu hewan kurban. Pertama, masih dianggap anggota keluarga jika terpenuhi tiga hal. Tinggal bersama, ada hubungan kekerabatan, dan sahibul kurban menanggung nafkah semuanya. Ini adalah pendapat madhab maliki, sebagaimana yang ditegaskan dalam At-Taj' wa-Iqlil, salah satu kitab madhab maliki. Kedua, semua orang yang berhak mendapatkan nafkah sahibul kurban. Ini adalah pendapat ulama mutakhir atau kontemporer di madhab syafi'i. Ketiga, semua orang yang tinggal serumah dengan sahibul kurban, meskipun bukan kerabatnya. Ini pendapat beberapa ulama syafi'iyah, seperti Asyar Bini, Ar-Romli, dan At-Toblawi. Imam Ar-Romli ditanya, apakah bisa dilaksanakan ibadah kurban untuk sekelompok orang yang tinggal dalam satu rumah, meskipun tidak ada hubungan kekerabatan di antara mereka? Ia menjawab, ya, bisa dilaksanakan. Fatwa Ar-Romli. Sementara, Al-Hitami mengomentari Fatwa Ar-Romli dengan mengatakan, mungkin maksudnya adalah kerabatnya, baik laki-laki maupun perempuan. Bisa juga yang dimaksud dengan ahlul baik atau keluarga di sini, adalah semua orang yang mendapatkan nafkah dari satu orang, meskipun ada orang yang aslinya tidak wajib dinafkahi. Sementara perkataan sahabat Abu Ayyub, seorang suami menyembeli seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya, memungkinkan untuk dibahami dengan dua makna tersebut. Bisa juga dipahami, sebagaimana dohir hadis, yaitu setiap orang yang tinggal dalam satu rumah, interaksi mereka jadi satu, meskipun tidak ada hubungan kekerabatan. Ini merupakan pendapat sebagian ulama, akan tetapi terlalu jauh dari kebenaran. Tuhfatul Muhtajq. Kesimpulannya, sebatas tinggal dalam satu rumah tidak bisa dikatakan sebagai ahli baik atau keluarga. Batasan yang mungkin lebih tepat adalah batasan yang diberikan ulama madhab maliki. Sekelompok orang bisa tercakup ahlul baik atau keluarga kurban jika terpenuhi tiga syarat. Tinggal bersama, ada hubungan kekerabatan, dan tanggungan nafkah mereka sama dari kepala keluarga. Demikian, Allahuaklam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.